selamat datang di swbotfarm oke hari ini hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 untuk konten kali ini bakal panjang dan cukup banyak cerita nanti seperti biasa kita akan weekly vlog untuk tur kandang terus juga kita akan lakuin nanti panen lutino retina merah dan nanti kita cek-cek glodok oke yang pertama dari kandang lutino mata merah lutino mata merah ini jodohan ini masih belum terpantau kawin jadi tadi kandangnya posisinya gua rubah gua setting segimana caranya biar dia nggak nongkrong-nongkrong di atas kandang jadi kita naikin ke atas dan ini sih tadi sudah kepantau dua-duanya masuk kedalam glodok nih nanti kita tinggal lihat aja mungkin beberapa hari atau maksimal dua minggu ke depan mudah-mudahan makin mesra Oke kita lanjut ke kandang nomor dua di sini ada biola green split blue or PB ya ini kemarin sudah kepantau kawin ya mudah-mudahan cepat segera bertelur ya dan ini memang bakal ditungguin banget mudah-mudahan biar segera nih gitu nanti untuk pakannya tetap sit wait oke wah surprise men jadi ini sudah bertelur per hari ini sudah bertelur biola green ini jadi bakal seneng banget ini nanti bakal jadi apa nih karena memang eh splitnya itu dia split blue or PB ya gua sih harapnya harapannya tetap nanti bakal jadi biola green kita lihat barang-barangnya mudah-mudahan telurnya terus bertambah Oke untuk itu maka kita catat dulu di dalam di luar Glodok ini hal ini adalah untuk di kita bisa memprediksi dan kita bisa memonitor kapan lockbird ini akan menetas terus juga nanti kita juga bisa monitor kapan lockbird ini nanti anakannya bila ada yang menetas bisa kita panen gitu Oke untuk prediksi menetasnya gua tentunya di tanggal 3 Agustus 2021 untuk prediksi panennya nanti aja ya Oke lanjut ke kandang nomor tiga ada luskinu mata hitam dan pasjo ini anakannya ada tiga yang akan kita panen nanti di tanggal 16 Juli 2021 biar panak dulu biar sampai 45 harian sampai 48 hari baru kita angkut dari indukannya biar nanti kita harus memastikan dia sudah bisa pecah milet sendiri tuh kan udah ngelor lagi belum dipanen udah ngelor lagi ini indukannya emang gokil banget emang oke tuh jadinya kayaknya pasjo atau paskun kotor yang satu is oke nggak papa jadi kita dapat dua luskinu mata merah ini nanti kita akan panen di 16 Juli telurnya gua belum sempet kandeling karena gua juga belum tahu telur pertamanya kapan tapi biasanya dari pengalaman kalau dua telur ini biasanya sudah lima sampai tujuh hari telur pertama munculnya sekitar lima sampai tujuh hari ke belakang gitu maksudnya mudah-mudahan masih tetap aman sampai nanti tanggal 16 Juli lanjut ini dia paskun kotor yang bandangan kemarin ini gua akan tentuin untuk gua pasarin aja dulu karena memang gua kekurangan kandang yang pertama yang kedua adalah gua bingung mau jodohin ini dengan apa daripada gua harus modal lagi beli lagi jadi nanti gua pasarin dulu nah ini dia lutino mata merah lutino mata hitam kita akan lakuin panen ini jadi seharusnya dipanen tanggal 12 Juli 2021 is oke dua hari menjelang kita ambil aja dulu ya ini kandang gua taruh dibawah dulu terus nanti kita akan ambil kita akan cek dulu ini ring nomor berapa terus nanti prediksi kita tuh ini kelaminnya apa nanti akan diketahuin di sini ya terus juga udah gua siapin juga untuk kandangnya pakai yang ini dulu untuk menampungnya ya oke ini yang pertama lutino retina merah untuk kode ringnya adalah 038 dimana ini tadi prediksinya adalah jantan karena tulang supitnya rapat banget oke oke kita masukin dulu dalam kandang nanti kita ambil lovebird yang keduanya ya sehat ya keadaannya mulus banget berhasil dipanen terima kasih Allah lanjut yang kedua sini ada lutino retina merah juga jadi nggak dapat mata merah ya oke untuk nomor ringnya adalah white 040 ya jadi nomor 40 ini juga prediksi jantan ya mudah-mudahan nanti nggak berubah prediksinya oke lanjut kita ambil lovebird yang ketiga ya ini dia ini tadi prediksinya adalah betina jadi 041 ringnya ini prediksi kita adalah betina nih ya nanti kita belum tahu mau dipasarin apa mau kita jadi indukan nantinya kita lihat bareng-bareng aja kalau harga cocok itu oke lah ya oke nah kumpul lah sana sama teman-temanmu ya ini satu tetasan dan satu indukan yang sama kita lanjut yang keempat ini lutino retina merah dengan nomor 037 ini prediksinya tadi adalah jantan oke jadi dapat prediksinya tiga jantan dan satu betina ya ini bodinya juga mulus kuning ah warna lutino ini memang nggak pernah salah selalu bagus ya ini nanti kita tinggal lihat aja bagaimana perkembangan dia di pengungsian ini nanti kita akan pindah ke kandang satunya lagi pasti ya oke ya ini dia kandangnya jadi glodoknya ini sudah kosong dari anak-anaknya karena sudah kita manen dan kondisinya memang belum ada telur yang muncul dan terus juga ini posisi glodoknya masih oke jadi nggak perlu diganti untuk sarangannya biarkan aja dulu oke nanti kalau diperlukan ya baru kita lakuin untuk pembersihan atau penambahan dari serabut tersebut oke cepat-cepat kawin cepat-cepat bertelur kalian ya hehehe dan ini adalah penampungannya jadi semua baby-babynya gua jadiin satu dengan yang batman ini yang kemarin udah kita panen dan sementara biar disini dulu jadi biar bergabung karena nanti takutnya kalau digabung sama yang pas kun kotor tadi yang bandangan takutnya malah ribut gitu ya kalau disini kan yang mudah-mudahan sesama baby ya akur lah ya lanjut disini ada lutino mata merah dan albino mata merah yang kemarin sudah bertelur dan ada vertilnya tapi sampai dengan hari ini memang belum menetas kita cek aja di dalam glodoknya tuh ya telur yang ada masih ada dua tetapi kalau kalian perhatikan disitu warna telurnya itu beda gitu yang kanan jelas itu zonk yang kiri agak keabuan cenderung apa ya isi ya seperti itu gambarannya kalau dikasih sensor jadi sebenarnya nggak perlu dikandling dengan usia yang kayak gini bakal ketahuan itu bakal netes dan ini harus kita ambil dulu dan ternyata ini kayaknya udah bocor jadi banyak yang nempel-nempel gitu tuh ya jadi harus kita buang biar nggak ngundang semut oke segera menetas ya nggak sabar nih karena banyak juga temen-temen yang nganyain bang gitu jadinya apa sama bray gue juga lagi nunggu ini jadinya apa ya ntar makanya setiap minggu ikutin aja konten ya konten dari SBBetfarm oke deh yo kita tutup dulu lanjut ke batman batman ini nah ini ada sedikit trouble jadi telurnya kemarin tiga tuh ada yang hilang dan ini kemungkinan akan ditimbun nih terus ternyata pas gue telisik-telisik ternyata indukannya merasa tidak nyaman mungkin ya karena di dalamnya tuh banyak semut semut-semut kecil yang ini akan mengganggu banget indukan ketika mengeram dan ini sangat berbahaya juga gitu berbahaya nya adalah yang pertama membuat indukan stres kalau pun ada baby lovebird yang ada di semut-semut ini ya akan berbahaya bisa mati gitu dan ini harus segera-segera untuk dilakuin pembersihan penggantian dan benar ternyata kan ditimbun dan ini posisinya telurnya zonk semua tadi gue sempat candling juga karena ya udah nggak bisa selamat lagi mau gimana gitu tapi memang nanti kita simpan dulu aja buat mancing robot ini biar bertelur lagi oke nanti kita akan pakai palamas lagi selabutnya udah siap tapi kita harus buang dulu kita harus bersihin dulu untuk yang kotoran-kotoran ini sudah ini memang tebel banget tebel banget dan itu antikotoran yang kering sama pakannya jadi debu gitu jadi kecampur semua ya ini sangat-sangat berbahaya nih kalau udah ada semut gitu harus segera diatasin nah ini jadi langsung aja kita buang untuk sisa-sisaannya ya wajar sih ya karena ini sudah udah memang harus dibuang gitu kalau enggak nanti bakal bisa aja nanti jadi sarangnya lalat untuk bertelur terus nanti banyak kulit-kulit yang gitu-gitu oke gue biasanya kemarin cukup satu bungkus tapi untuk mulai saat ini gue coba untuk kasih dua bungkus sarangan ini biar nanti dia lebih sebal juga dan posisinya tuh ketika telur ada kita nanti enggak terlalu tipis banget gitu ya oke ini udah ready jadi sementara ini posisinya sudah aman telurnya sementara kita apa namanya kita taruh lagi dulu nanti minggu depan kita akan cek lagi kita akan candling kalau pun misalkan ternyata zonk atau tidak vertil nanti baru kita buang di pakaian depannya makanya tonton nanti konten pekan depannya oke untuk begitu berarti untuk konten hari ini cukup sampai disini terima kasih banyak sudah banyak menonton konten-konten kita yang lainnya juga pastikan kalian tetap sehat patuhi protokol kesehatan saingi keluarga anda ya terima kasih dadah selamat menikmati